Intro Hai semuanya, aku Nara Minusumi dan Sugeng Rawoh di Geishanku Seperti di judulnya, kali ini kita akan membahas sebuah cleansing gel atau sabun muka A.k.a. sabun rai, ini dari keren lokal Clevero C. Buckton Cleansing Gel Jadi aku udah pake sabun ini selama 2 minggu Dan aku menemukan beberapa hal baru di dunia persabunan gara-gara produk ini Yang penting menurutku untuk aku share di video kali ini Cuma sebelum itu, seperti biasa kita bakal bahas dari segi produk, claim, dan like Kemudian untuk hasilnya, aku akan taruh di akhir video Packaging berbentuk tube, dengan itu 100 mili Jadi ini cukup travel friendly Aku lumayan takjub sama desain packagingnya Karena jarang juga nemuin produk lokal yang desainnya seniat dan sedetail ini Aku apresiasi banget sih soal ini Pembelian warnanya juga lumayan eye-catching, fresh, dan bikin penasaran Di bagian depan produk ini tertulis A Clevero to Pamper Your Skin with Sea Buckton Cleansing Gel Dengan 4 highlight point tujuan dari produk ini ya Yang nantinya aku akan bahas satu-satu di sesi pembahasan ingredients Kemudian di bagian belakang kemasan ada claim product, cara pemakaian, ingredients, keterangan produksi atau manufacture, expired date, nomor BPOM, dan ada keterangan PAO atau period after opening PAO produk ini 12 bulan Jadi setelah dibuka 12 bulan setelahnya harus segera dihabiskan intinya gitu ya Soal tekstur Tekstur produk ini gel Literally gel yang kental berwarna orange bening Untuk pemakaiannya sendiri ya aku sih cuma butuh seukuran jagung gitu Sebiji jagung maksudnya Gusanya ada tapi nggak banyak Dan ini sangat lembut sih menurutku Untuk segi aroma produk ini sebenernya kayak nggak ada fragrance-nya gitu Tapi slightly menghirup aroma semacam jeruk Tapi itu juga sedikit banget dan hampir nggak ada sih Oke sekarang di pembahasan ingredients Di pembahasan ingredients kali ini aku mau disclaimer dulu Aku bukan skincare expert, bukan dokter kulit juga Aku disini jatuhnya sebagai konsumen yang ikut mempelajari skincare Jadi ini adalah hasil dari apa yang aku baca di jurnal Tentang ingredients yang ada di produk ini Ingredients pertama di produk ini adalah Si button, kemudian ada how to niacordata Aku juga baru denger sih ini Terus ada glycerin, provitamin B5, dan ada panthenol Kita bahas dulu yang si button Jarang kita temuin skincare lokal yang pakai si button Dia mengandung omega 6 dan omega 9 Yang mana fungsinya dia bisa memperkuat skin barrier Selain itu dia juga ada kandungan vitamin E dan vitamin C yang tinggi Jadi memang fungsinya itu sangat bagus untuk kulit ya Vitamin E untuk menutrisi dan vitamin C untuk membantu mencerahkan Kemudian si button sendiri dia fungsinya sebagai anti-inflammasi Jadi dia bisa menyembuhkan luka bakar di kulit Ataupun mengatasi peradangan atau merah-merah ya Intinya dia bisa membuat kulit jadi lebih calm karena skin barrier-nya jadi lebih bagus Ataupun ini akordata disini fungsinya sebagai pengganti SLS Yakni membersihkan kulit Disini dia juga mengandung glycerin Fungsinya sebagai pelembab Dia humektan Kemudian ada provitamin B5 Yang fungsinya menanahkan kulit juga Produk ini pH balance Artinya pH dia menyerupai kulit Yakni 5,5 Jadi cenderung aman untuk dipakai semua jenis kulit Karena ini adalah jatohnya sabun muka Aku pake ini di step second cleanser Kalo temen-temen gak banyak pake makeup Bisa langsung pake ini sih Cuma emang tetep saranku Kalian first cleanser itu ada pake micellar water atau oil makeup remover Kemudian baru cuci muka pake sabun ini Setelah pake ini Aku tetep akan pake hydrating toner Walaupun dia emang gak ada sensasi menarik Gak ada sensasi menarik kulit Tapi tetep habis pake ini Aku sarankin pake hydrating toner Kemudian setelah itu aku lanjutin ke step-step skincare aku lanjutan Termasuk aku juga lagi pake yang Blast Skin Over Night Serumnya Cleveru Cuma ini aku akan bahas di video lanjutan Oke tipe kulitku itu kombinasi cenderung kering Dan dia gak ngasih efek negatif sama sekali di muka aku Untuk efek cerahnya juga belum aku liat Sejauh ini aku rasain adalah Dia sangat membantu memaintain skin barrier aku Karena aku ngerasa kulit aku udah mulai jarang bermasalah Jarang sensitif gitu Lebih bersih juga ngebersihnya setiap kali pake ini Dan aku tidak merasakan efek ketarik Dan efek-efek yang gak enak selama aku pake sabun muka sebelum ini Sayangnya dengan tekstur produk ini yang kental Itu bikin ngeluarin produk dari kemasannya agak susah Butuh tenaga ekstra sih Tapi mungkin tuh juga jadi kelebihan juga Karena produknya jadi sulit tumpah Dan lebih higienis Aku mau berbagi dulu Sharing dulu tentang hal baru di dunia persabunan Yang aku temuin setelah pake Cleveru Jadi selama ini Untuk second cleanser Aku tuh sebenernya gak terlalu peduli gitu Sama kandungan dari sebuah sabun muka Karena memang aku fokusnya di first cleanser Di oil remover atau micellar water Itu aku memilih Kemudian di skincare lainnya itu aku juga memilih Tapi untuk sabun muka Biasanya sejauh ini Sebelum aku pake ini Aku tuh lebih ke nyari kemampuan dia Ngebersihin muka itu Sampai sebatas itu Aku gak ngomongin tentang pH Bahasanya si sabun itu Kayak efek tariknya sabun itu Aku biasanya gak peduli Karena abis itu Biasanya aku ademin pake hydrating toner Dan skincare lainnya Tapi setelah pake Cleveru ini Aku sadar kita harus men-treat muka itu Se-gentle mungkin Jadi gak sembarangan Cleveru ini salah satu rekomendasi Yang sangat bisa dicoba Karena dia sifatnya gentle gitu Mild Tapi bersih Ini yang harusnya aku tankemin dari dulu sih Untuk cocok-cocokannya juga tergantung muka kalian Tapi good job sih buat Cleveru Brand lokal yang sudah mengusung Ingredients segini Bagus dan banyaknya Terima kasih juga Sudah mewarnai Dunia perskinkaran di Indonesia Oke jadi segitu dulu Untuk review kali ini Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya